Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sobat baraya semua Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala ya Amin Untuk cerita kali ini saya Dadu Ahmad Akan menemani kalian semua Dan bagi kalian belum subscribe channel ini Subscribe dulu dong Untuk cerita kali ini Saya akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Santet Kuntilana Aku Rania Anak kelima dari empat bersaudara Kejadian ini sekitar delapan tahun yang lalu Waktu itu aku masih anak SD Aku mempunyai saudara perempuan Anak kedua Dan dia bernama Kalestari Aku sangat dekat dengan Kalestari Tapi Sebelum dia suka kesurupan Dulu Kalestari dan Kanopita Kakaku anak pertama Pernah mendapat santet dari mantannya Dikarenakan Kakak-kakaku Tidak mau lagi dengan para mantannya itu Kalestari Yang pertama kali mendapatkan santet dari mantannya Setelah Kalestari Barulah Kanopita yang kena santet Aku Aku dulunya memang masih sangat kecil Hingga Tak terlalu mengerti Dia ingatku Saat itu aku baru berumur 10 tahun Aku sering sekali dibawa ibuku Saat akan pergi berobat Untuk mengobati kedua kakakku Namun Saat itu Kanopita tidak ikut Dia berada di rumah Saat sudah sampai di rumah Wak Mirsa Aku ikut ke dalam Untuk melihat Kalestari diobati Sedikit agak takut Tapi Aku paksakan Karena aku tak mau Di dalam mobil sendirian Apalagi Tadi sebelum masuk ke dalam Rumah Wak Mirsa Kalestari bilang Kalau dia melihat Kocong di depan sana Aku masuk bersama ayah dan ibu Sampai di dalam Dan belum sempat kami duduk Kalestari sudah kesuruhan Aku terkejut Dan aku berlari ke arah ayah Kalestari meraung tanpa henti Saat itu Kalestari masih berumur sekitar 19 tahun Setelah diraja Atau dibaca mantra Barulah Kalestari terdiam Di rumah juga Kalestari sering seperti itu Kadang meraung Menangis Memarahi orang-orang yang ada di sampingnya Selang beberapa jam kemudian Wak Mirsa membuka obrolan Dia berkata Kalau Kalestari terdiam Sampai Setelah mendengar apa yang dikatakan Ketak membuat sakit kedua orang tua Hah Kok bisa Wak Tanya ibu Dia suka menyendiri Dan saat ini Dia mendapat kiriman dari mantannya Jawab Mirsa Ayah dan ibuku Belum juga mengerti Dan mereka kembali bertanya Kiriman Kiriman apa Wak Tanya ibuku Terlalu Jawab Apa bisa disembuhkan Wak Tanya ayahku Bisa Bisa Pergi dan temui lah mantannya Jawab Bu Mirsa lagi Ayah dan ibuku menghalang nafas Ini adalah sebeban dari Allah untuk kamu Namun Tiba-tiba Tidak Jawab Kalestari Setelah berteriak Seperti orang ketakutan Kami serempak melihat ke arah Kalestari Dia tampak marah Saat kami bersepakat akan ke rumah mantannya Aku gak mau kesana Ucap Kalestari Tapi Kalau kita gak kesana Gimana kamu mau semua tarik Jawab ibu yang hampir putus asa Cari cara lain kek Jawabnya justek Ini bukanlah kamu les tarik Jawab gua Mirsa Membuat habis memperinti Siapa kamu Tanya Bu Mirsa Aku les tarik Aku terpercaya kau les tarik Jawab gua Mirsa Deser tua bang Kau buta Aku les tarik Jawab gua les tarik Dengan senyum sini Kau kurang aja les tarik Kata ayah pada saat itu Diam kau Kalestari membentak Sambil menunjuk ke arah ayah Aku tak mengobrol denganmu Aku mengobrol dengan si tua bang Kayak putah ini Jawab kalestari yang marah Kami terdiam Untuk beberapa saat Tak lama Terdengar kalestari menangis Pilu Pagaikan tertusuk seribu duri di hatinya Waktu itu Diam sudah menunjukkan Pukul satu dini hari Tenang pak Bu Dia akan baik-baik saja Kata wa Mirsa Mencoba untuk menenangkan Ayah dan ibu Segera pergi kau Atau Aku yang akan mengusirku dengan cara paksa Ucap wa Mirsa Kalau aku tak mau Bagaimana kau toh bangka Jawabnya sambil melirik ke arah wa Mirsa Dengan mata tajam Maka aku akan mengusirmu setan Jawab wa Mirsa Silahkan Katanya santai Sambil berjalan Ke arah wa Mirsa Baiklah Wa Mirsa membaca mantra Dan secepat kilat Hantu itu pergi Kak Lestari pun Berkulai lemah Kalian Semua pulanglah Sebelum Lestari Kesurupan kembali Di sini Tidaklah aman baginya Ucap Wa Mirsa Baiklah wa Kami pergi Assalamualaikum Ucap ayah Waalaikumsalam Ya Allah Wa Mirsa Kami kembali ke dalam mobil Dan meluncur ke arah pulang Besokan harinya Karena merasa tidak nyaman berobat dengan wa Mirsa Ayah dan ibu mencari alternatif yang lainnya Kali ini Bernama wa Usub Setelah sampai di rumah wa Usub Ayah pun memberitahu Dan meminta tolong kepada wa Usub Wa Tolong sembuhkan anak saya Lestari Kata ayah kepada wa Usub Ada apa dengannya Tanya wa Usub Sering kesurupan Kalau sudah waktu malam wa Jawab ibu Pada saat itu Dia mendapat kiriman santet Dari mantannya Ucap Wa Usub Ringan Dia sering kesurupan Kutilanakan Tanya wa Usub Lagi Iya wa Jawab ayah dan ibu Baiklah Mari ikut aku ke belakang Dan bawa dia Kata wa Usub Pada saat itu Sampailah kami di belakang Dan wa Usub Memasukkan kakakku Kedalam sebuah kamar Namun Anehnya kami semua disuruh keluar Kenapa kami harus keluar Wak Tanya ayahku Kepada wa Usub Sudah Turutin saja Biar saya konsen Ucap wa Usub Datar Oh ya sudahlah Baiklah Ucap ayah Masrah pada saat itu Kami pun pada saat itu keluar Namun Setelah pulang dari sana Kalestari Bercerita Di dalam sana Kalestari disuruh Untuk menanggalkan Semua pakaiannya Dan saat itu Kalestari Sudah telanjang bulan Situa bangka itu Sudah memegang Bagian-bagian Kelarang Kalestari Mendengar cerita Kalestari Ayah dan ibu pun marah Namun Pada saat itu Kami dilema Antara ingin kembali Untuk melabrak wa Usub Atau Tapi Di sisi lain kami takut Malah akan menambah masalah Akhirnya Kami pun memutuskan Untuk tidak kembali Kesana Rupanya Wa Usub terkenal Sebagai dukul Jabul Di desanya Ayah dan ibu Merasa bersalah Pada Kalestari Karena mereka berdualah Kalestari Sudah mendapatkan Perlakuan yang tidak Pantas Di lain waktu Giliran kakak pertama saya Kanopi Seperti orang Kelimpungan Mak Kok kita ada di kuburan sih Mak Banyak kanopi Jangan kaur Kamu nak Ini di rumah Vi Jawab ibu Kepada kanopi Jangan aneh-aneh Mama jadi merinding nih Aneh gimana Mak Ini kuburan loh Kepada kanopi Bersama itu Selang beberapa menit Kanopi kesurupan Ibuku Memanggil ayah dan tetangga Kanopi kesurupan ya Kata ibu Sambil menggandeng tanganku Kok bisa Tanya ayahku Sambil memegang Kedua tangan kanopi Dan mulut ayah Berkumat pamit Membaca doa Untuk kanopi Aku juga gak tau ya Jawab ibu Pada saat itu Aku pun ditarik Kedalam kamar Adek Disini dulu ya Mama mau liatkan opi Bentar Oh iya Itu ada kelas tadi Lagi di kamar mandi Kata ibu Aku hanya pasrah Dan naik ke tempat tidur Iya mak Ucapku pelan Beberapa menit kemudian Kalestari keluar dari kamar mandi Sebenarnya aku takut Kalau berdekat-dekatan dengan Kalestari Takut Kalestari kesurupan lagi Dengan cepat Aku pejamkan mataku Takut dia melihatku Dan mendekatiku Namun Kalestari berkata Kau usah pura-pura tidur kau Kata Kalestari santai Ketika Luku-luku merinding Kau dari mana Kalestari Kalau aku berpura-pura tidur Aku beneran mau tidur kau kak Ucapku terbata-bata Mau tidur aja susah kau Tinggal meram aja kan Ucap Kalestari Aku diam Dengan segera aku buka pintu Dan berlari secepat kilat Ke arah ruang tamu Aku mendekat ke arah ibu Dan memeluknya rat-rat Jujur Aku sangat takut sekali Kenapa dek Tanya ibu Pada saat itu Aku takut mak Aku hampir menangis Kenapa Tanyanya sambil mengandang ke arahku Kalestari mak Pasar banget ngomongnya Aduh ku pada ibu Udah-udah Biarkan saja Dan hilangkan Kalestari Maka ibu pada saat itu Kau semua sudah kembali normal Kak Novi sudah aman Dan Kalestari juga sudah aman Tapi Tunggu sebentar Aku baru ingat Ini kan malam Jumat Ada apakah nanti malam Malam pun tiba Semua sudah pada tidur Setelah kejadian-kejadian yang aneh Ayah berkata Untuk tidur satu kamar beramai-ramai Tujuannya Agar tak kelimpungan Jika terjadi sesuatu Namun Setelah semua terlelap Aku terbangun Mendengar suara tangisan Tengah malam gini Setelah jam sudah Menunjukkan Pukul kosong-kosong Kenapa ada suara orang menangis Kadang tertawa Seperti Kuntilanak Suaranya Sepat di samping kamar utama Yang kami tuduri beramai-ramai Kebetulan Ada sebuah pohon kapuk Pohon rambutan Yang sudah tua Dan juga pohon salam Yang umurnya jauh lebih tua Daripada kedua pohon itu Aku bangunkan ibuku Dan juga ayahku Mereka berdua Membangunkan abangku Dan kakakku yang ketiga Kami celingungkan Mencari kalestari Dimana kalestari Sekarang Coba bang Kocek di luar Suruh ayahku Iya ya Iya Jawab abangku Kempat Selang beberapa menit Terdengar suara tawa Yang melengking Itu kalestari ya Ucap ibu Kepada ayah Cepat telepon Wajum Suruh ayahku Kepada ibu Ayahku dengan cepat Berlari keluar Untuk melihat kalestari Dan disana Sudah ada Kak Mimi Dan bang Adit Yang memegang Kakakku Sedangkan Kalestari Dia duduk di pohon Rambutan Sambil menggoyangkan kakinya Dan bersenandu Selang beberapa jam Datanglah orang yang kami Tunggu-tunggu Wajum Segera membacakan Ayat-ayat Al-Quran Dan membacakan Ayat Kursi Namun Setan yang Merasuki kalestari Makin menjadi-jadi Dan Wajum Kembali membaca Ayat-ayat Rukiah Dan Alhamdulillah Kalestari Akhirnya kembali sadar Wajum Ini Adalah teman dekat Omku Jadi Ayat-ayat terlalu takut Sudah beberapa orang Yang mencoba Mengubati Kakakku Tapi Bukannya Menyembuhkan Malah menambahkan Ya Mereka menambahkan Ilmu hitam Lainnya Di badan Kakak Lestari Hingga Kondisi Kalestari Semakin terpuruk Alhamdulillah Setelah berobat Dengan Wajum Kakakku Mulai berangsur pulih Begitupun Dengan Kak Novi Mereka berdua Disembuhkan Oleh Wajum Tanpa harus Menomi mantannya Mereka Jangan tinggalkan Sholatmu Ya Tari Peringat Wajum Kepada Kalestari Insya Allah Ketaka Lestari Ambil Tersenyum Begitupun Dengan Kamu Novi Lanjut Wajum Ya Wak Ucapkan Novi Saya Pamit Pak Bu Pamit Wak Ajum Kepada Kami Gak Nginap Disini Wak Tanya Ayahku Gak Gak Fah Bapak Langsung Pulang Saja Istri Saya Sendirian Di rumah Tolaknya Halus Baiklah Kalau Begitu Hati Hati Di Jalannya Wak Ucap Ayahku Yang Diangguki Oleh Wak Ajum Sudah Beberapa Hari Ini Tak Ada Kejadian Aneh Lagi Di Rumah Dan Aku Sudah Mulai Tenang Kalau Di Rumah Namun Setelah Beberapa Bulan Namanya Diobati Wak Ajum Kalestari Kembali Kesurupan Untuk Yang Pertama Kalinya Saat Itu Kalestari Sedang Nonton TV Dan Ayahku Sedang Membaca Surat Yasin Itu Yang Diajurkan Wak Ajum Membaca Al-Quran Setiap Menjelang Malam Dan Menjelang Pagi Entah Kenapa Hari Itu Kalestari Terlihat Begitu Marah Berhenti Membaca Yasin Ucap Kalestari Membuat Aku Dan Ayahku Sedang Membaca Yasin Terkejut Kenapakah Tanyaku Bukan Urusan Mu Ucap Ucap Restai Setelah Mengatakan Itu Dia Kembali Duduk Dan Menonton TV Tapi Anehnya Dia Tidak Sekalipun Mengedipkan Matanya Apakah Tidak Perih Tak Berapa Lama Dia Tertawa Lantang Sampai Suaranya Memenuhi Seluruh Rumah Ini Aku Yang Sejak Dari Tadi Memandanginya Jangan Cepat Berlari Ke Ayah Tubuhku Bergetar Hebat Dan Ayah Memelukku Rat Kalestari Membanding Barang Apa Saja Yang Ada Dekatnya Termasuk Rekpiring Kaca Ibuku Dia Sanggup Mengangkat Lemari Kaca Itu Padahal Itu Sangat Berat Sekali Apa Itu Kalestari Ya Banyaku Pada Ayah Bukan Dek Itu Bukan Kalestari Jawab Ayah Sampir Berlari Keluar Untuk Mencari Percolongan Dia Menatap Ke Arah Ku Takut Sekali Rasanya Dengan Cepat Aku Berlari Keluar Untuk Menemui Ayah Tapi Dia Mengejarku Aku Berlari Sambil Menangis Memanggil Ayah Untungnya Dia Ditahan Oleh Salah Satu Telanggaku Aku Menangis Sambil Mengeluk Ayah Ada Yang Apa Kan Tanya Ayah Ku Khawatir Aku Hanya Menggelengkan Kepala Cepat Kelari Dan Temui Mama Di Kamar Belakang Ya Ucap Ayah Pada Saat Itu Aku Pun Menemui Mama Di Kalah Setari Keseluruhan Lagi Mak Ucapku Sambil Memeluk Rat Tubuh Ibuku Tapi Ada Gak Apa Kan Gak Apa Mak Ya Sudah Ada Disini Amat Temani Sudah Tiga Tahun Berlalu Semua Sudah Berubah Tuan Tuan Tua Yang Kesebutkan Sudah Ditebang Oleh Ayah Dan Ibu Semuanya Sudah Bersih Kedua Kakakku Yang Terkena Santet Puntilanak Burung 7 Alhamdulillah Sekarang Sudah Polih Itu Karena Mereka Sering Melaksanakan Salat 5 Waktu Alhamdulillah Rumahku Sudah Aman Dan Kanopi Sudah Dibawa Keluar Negeri Oleh Petunangannya Namun Sebelum Cerita Ini Berakhir Ada Kejadian Menurutku Ini Yang Paling Menakutkan Dari Semua Kejadian Suatu Hari Kalestari Diajak Oleh Teman Temannya Ke Daerah Gunung Lokop Gunung Yang Terkenal Dengan Keangkerannya Tanpa Meminta Izin Ke Ayah Dan Ibu Dia Pergi Begitu Saja Solat Pun Dia Lupa Sepulangnya Dari Gunung Ayah Pun Menginterogasinya Dari Mana Tanya Ayah Kepada Lestari Gunung Jawabnya Acu Kenapa Tidak Meminta Izin Dulu Kepada Ayah Atau Mama Tari Surah Ayah Sedikit Membentak Ibet Banget Harus Izin Izin Segala Jawab Kalestari Jutek Kamu Sudah Sholat Banyak Ayah Masih Dengan Suara Sedikit Besar Ngapain Sholat Buang Buang Waktu Saja Jawab Sambil Berlarut Pergi Astag Allah Tari Ucap Ucap Ayah Pada Saat Itu Berstikrar Malam pun Tiba Aku Dan Ibuku Sedang Menyampul Buku Yang Akan Kugunakan Besok Untuk Kesekolah Ibuku Mengomali Kalestari Yang Pergi Gunung Tanpa Izin Besok Besok Minta Izin Dulu Tari Kalau Berpergian Itu Harus Ada Izin Dari Orang Tua Komen Ibu Sambil Menyampul Bukan Buku Kulihat Kalestari Duduk Bermenuh Di Sudut Rumah Dan Matanya Terus Menantap Ke Arah Ibuku Aku Iseng Dan Menjulurkan Lidahku Untuk Mengenjek Kalestari Tapi Dia Malah Bangun Dan Mencekik Ibuku Aku Terkejut Dan Sepontan Memanggil Kakakku Kak Mimik Dan Kebang Adit Bang Bang Kak Mimik Panggilku Dengan suara Bergetar Ada apa Dek Tanya Kak Mimik Kebingungan Melihat Ibuku Sedang Diceki Kalestari Dan Berusaha Melepaskannya Ambil Adit Dan Lepaskan Cekikannya Kepada Ibu Suruh Kalem Mimik Diambilnya Kalestari Dan Ditelungkupkan Selanjutnya Bang Adit Menamparnya Sampai Berulang-ulang Kali Aku Tak melihat Keberadaan Ibu Kucari Keberadaannya Ternyata Ibu telah Terduduk Di kursi Sang ruang Tamu Mak 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 Gak apa-apa Kan Tanya Kak Mimik Gak apa-apa Gak apa-apa Cepat Telepon Ayah Suruh Ibuku Kebetulan Itu Waktu Salat Isa Dan Ayahku Sedang Salat Isa Di Masjid Depan Norong Sana Gak diangkat Mak Ucapkan Mimik Sedangkan Abangku Sudah lelah Menghadapi Kalestari Yang Terus-menerus Melawan Dan Akhirnya Dilepaslah Kalestari Tanpa Disangka Dia Mengejar Ibuku Kami Kami Berpencar Ibuku Berlari Ke Arah Luar Rumah Tanpa Memakai Sendal Dan Ibuku Berlari Ke Rumah Salah Satu Warga Dan Kami Bertiga Sudah Masuk Ke Kamar Kami Mi Kalestari Terus Menggedor Pintu Dan Dia Menggedor Menggunakan Garpu Dan Pisau Beberapa Menit Kemudian Tak Kami Dengar Suara Gedoran Itu Ternyata Dia Menjadi Buku Dengan Menggunakan Pisau Yang Ada Di Tangannya Beruntung Ibuku Cepat Sampai Di Rumah Salah Satu Warga Yang Agak Jauh Dari Rumah Kami Setelah Selesai Sholat Isha Ayah Pun Bergegas Pulang Ke Rumah Sementara Ibuku Masih Di Rumah Warga Tersebut Ayah Menginterogasi Arwah Yang Merasuki Tubuh Kalestari Kenapa Kamu Masuk Ketubuh Anak Saya Tanya Ayah Kepada Makhluk Itu Dia Memancing Aku Agar Masuk Kedalam Tubuh Jawab Arwah Itu Selama Ayah Bertanya Lagi Apa Salahan Aku Si Arwah Pun Menjawab Kenapa Kamu Mengejar Istriku Dengan Pisau Tanya Ayah Kulagi Dia Memakiku Segeralah Keluar Ucap Ayahku Tidak Aku Tidak Keluar Dari Jasad Anak Ini Ayah Pun Segera Membaca Ayat Kursi Kebetulan Aku Sedang Di Samping Ayah Pada Saat Itu Dan Lama Sekali Dia Keluar Dari Tubuh Kalestari Sampai Aku Tertidur Di Salah Satu Kursi Di Ruang Tamu Setelah Aku Terbangun Ternyata Sudah Tidak Ada Apa- Apa Ternyata Kalestari Sudah Sadar Dan Kembali Tidur Di Kamarnya Ayah Juga Sudah Membuat Pulang Kembali Ibu Rumah Melihat Aku Terbangun Ayah Menentunku Untuk Segera Tidur Kembali Dan Aku Pun Tertidur Kembali Dengan Jiwa Yang Lelah Akan Semua Ini Besokan Harinya Kami Mengadakan Acara Kecil-kecilan Untuk Menundoakan Per-arwah Dan Juga Kalestari Dia Memang Lemah Bulu Setelah Aceh Setelah Dua Tahun Berlalu Semuanya Sudah Aman Dan Tak Tak Penal Lagi Ada Gangguan Begitu Panjang Perjalanan Yang Kami Lewati Sekarang Kalestari Sudah Menikah Dan Kak Nopi Sudah Menikah Aku Sudah Mempunyai Kepenakan Yang Kampan Dan Himut Sayangnya Allah Lebih Menyayangi Ibuku Dan Sekarang Tinggal Ayahku Seorang Dan Aku Sudah Cukup Dewasa Sekarang Aku Berlu Umur 16 Tahun Terima kasih telah menonton!